Intro Demi memastikan kegiatan pembanggaan bantuan untuk keluarga prasejahtera yang digelar Bank BRI Cabang Curug di Jalan Merdeka Kebupaten Rejang Lebong berlangsung kondusif. Kesat binmas Polres Rejang Lebong AKP M. Nurdai yang menjunjung tinggi kemitraan yang dimiliki Polri dan Perbankan melakukan pengawasan secara langsung. Dalam kegiatan yang dipadati hingga ratusan orang itu Kesat binmas tampak antusias menyapa ratusan nasabah Bank BRI yang didominasi wanita parubaya. Serta pada kesempatan itu juga Kesat binmas terlihat semangat saat memberi arahan agar penerima bantuan untuk tetap menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, Kesat binmas yang tak pernah lupa akan tugasnya juga melakukan sosialisasi saat memberi ketas sambutan yang disampaikannya. Dalam sosialisasi berbentuk penyuluhan mendadak itu Kesat binmas mengingatkan agar masyarakat dapat membantu untuk selalu menciptakan kam tipmas yang kondusif di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya apabila terjadi suatu hal yang diduar kendali masyarakat diharapkan untuk langsung menginformasikan kepada Bapak Binkam Tipmas yang bertugas di lingkungan tersebut. Semuanya dilayani oleh pihak bank, sejauh pertama. Yang kedua, akal Bapak Ibu sudah memegang hape yang dibantu oleh pemerintah gunakan sesuai dengan keperluan Ibu, Bapak semuanya. Oh, dia tolong berhati-hati di jalan. Orang gak tahu kita disini bawa duit besar atau kecilnya. Yang jelas sudah dari bank ini, orang ingin bawa duit. Tolong berhati-hati. jaga keselamatan Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai setelah ini, nanti malah kita jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul Bapak Ibu? Benar. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kalau sudah selesai, nanti silahkan kembali berhati-hati di jalan. Sampai kan kabar-kabar adanya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.